Intro Ketangguhan orang-orang Makassar memang tidak diragukan lagi Kisah pengembaraan mereka ke seluruh penjuru Nusantara Memuat banyak sekali kisah heroik dan dramatis Perang 13 tahun antara koalisi VOC Bone melawan Kesultanan Goa dan Talo dari Makassar Menimbulkan banyak korban jiwa sekaligus melemahkan kerajaan itu Perang Makassar yang diakhiri dengan Perjanjian Bongaya pada tahun 1667 Menimbulkan ketidakpuasan pada banyak bangsawan dan prajurit Makassar Mereka kemudian menyebar di seantero Nusantara Menawarkan kesetiaan dan suaka pada banyak kerajaan di masa itu Kali ini kita akan menceritakan seorang bangsawan Makassar Yang terlebih dahulu pergi meninggalkan tanah kelahirannya di tengah-tengah perang Ia adalah Iyandulu Daeng Mangale Daeng Mangale merupakan adik dari Sultan Hasanuddin Dikatakan bahwa ia terpaksa meninggalkan Makassar pada tahun 1660 Setelah adanya konflik internal kerajaan Daeng Mangale tinggal di Jawa selama 3 tahun Dan pada tahun 1664 Ia meminta suaka pada Raja Siam di Thailand Dan begitulah kisah ini dimulai Sebelumnya pada tahun 1664 Raja Siam yang bernama Somdet Pranarai Atau yang bergelar Ramatiboditiga Menerima suaka dari rombongan Daeng Mangale dan keluarganya Beserta 250 orang yang terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak Untuk menetap dan membangun sebuah kampung bagi mereka sendiri Yang disebut dengan Kampung Makassar Kampung tersebut terletak berdampingan dengan kampung Orang-orang Melayu yang telah lama bermukim di sana Daeng Mangale sendiri terkenal Piawai sebagai pemimpin politik dan militer Ia kemudian dipercaya oleh Raja Pranarai Sebagai pemimpin komunitas Makassar di ibu kota Siam Ayutaya Yang sewaktu-waktu siap membela kerajaan itu Kehidupan Daeng Mangale dan pengikutnya di Kampung Makassar Berjalan damai dan tentram Hingga kedatangan armada Perancis yang dipimpin oleh Claude de Forbin Claude de Forbin adalah seorang letnan Angkatan Laut Perancis Ia memimpin ekspedisi armada Perancis pada tahun 1685 menuju kerajaan Siam Ekspedisi ini dilakukan berdasarkan perjanjian terbaru Antara Siam dengan Raja Louis XIV Saat Claude de Forbin datang ke Siam Situasi kerajaan itu tidak menentu Dengan pergantian Raja yang teramat cepat Dalam 29 tahun terakhir Raja telah berganti sebanyak 4 kali Sedangkan Raja Pranarai Adalah anak seorang perampas tahta seberumnya Karena itu Raja Pranarai sadar bahwa dirinya tidak memiliki legitimasi yang kuat Sehingga ia khawatir dengan persekongkolan serta intrik politik di kalangan bangsawan di sekitarnya Sehingga Pranarai memberikan keistimewaan pada banyak suku-suku asing di kerajaannya Bahkan memberikan jabatan kerajaan pada Forbin dan pasukannya untuk dijadikan pengawal pribadi sang raja Claude de Forbin menuturkan bahwa Daeng Mangale telah terlibat konflik dengan seorang Yunani bernama Konstantin Volkhon Yang diangkat menjadi Menteri Kerajaan Belakangan setelah Forbin diangkat sebagai gubernur Bangkok Konflik itu makin meruncing Menurutnya Daeng Mangale khawatir bahwa keharianan orang Eropa Akan membuat bangsanya sekali lagi diperbudak dan takluk Seperti apa yang dilakukan Belanda atas Makassar Berdasarkan laporan beberapa pihak Raja Pranarai mengetahui bahwa Daeng Mangale terlibat skandal konspirasi untuk menurunkan tahta raja Konspirasi itu melibatkan kaum Melayu, Campa, Makassar dan orang-orang Islam lainnya Yang dituduh hendak menyerang istana dan menjarahnya Serta menggantikan raja dengan saudaranya yang simpati kepada Islam Raja menuntut permohonan maaf dari seluruh pemberontak termasuk Daeng Mangale Semua pihak yang tertuduh langsung meminta maaf pada raja Namun tuduhan ini disangkal oleh Daeng Mangale yang menolak meminta maaf Mangale bahkan tidak mau melepas krisnya saat dipanggil menghadap raja Daeng Mangale mengatakan bahwa ia sama sekali tidak percaya pada orang-orang Eropa Yang telah menunduhnya memberontak Kehormatannya yang tinggi membuatnya tidak sudi meminta maaf Atas apa yang tidak dilakukannya Akibatnya fatal Para pelaut Makassar yang sebelumnya bebas datang dan berdagang di Siam Mulai dicurigai dan dilucuti Kampung Makassar dikepung dan peperangan sudah tidak terelakkan lagi Pada suatu malam Forbin yang memimpin garnison Perancis di benteng Bangkok Tiba-tiba mendapatkan perintah untuk memblokir dua kapal Makassar Yang hendak meninggalkan Siam Musilihatnya adalah berpura-pura menggeledah kapal Dengan alasan darurat yang melanda negara Dan dengan alasan mencari seorang bronan Forbin mengira misinya akan lancar Ia hanya membawa sedikit prajurit untuk berunding dengan enam orang Makassar Termasuk kapten kapal Sementara 40 orang Makassar lainnya Duduk bersila di atas tanah Sebelum naik ke atas Seorang Portugis tua memperingatkannya bahwa Orang-orang Makassar itu tidak dapat ditundukan hanya dengan niat menangkap mereka Mereka semua harus dibunuh Peringatan itu tidak digubris oleh Forbin Yang tetap naik hanya dengan 10 prajurit Siam Bersenjatakan tombak Dan 10 prajurit lainnya yang bersenjatakan bedir Forbin lalu memerintahkan seorang pejabat Siam untuk berunding dengan kapten kapal Bahwa jika mereka tidak melawan Mereka akan diperlakukan dengan baik Ketujuh orang prajurit Siam itu lalu masuk ke dalam pavilion kapal dan mencoba bernegosiasi Namun belum saja perkataan orang Siam itu selesai Enam orang Makassar yang berada di atas kapal menghunus kris dan menyerang membabi buta Dan seketika membunuh ketujuh orang tersebut sekaligus Terjadilah pertempuran di atas geladak Empat orang Makassar terbunuh Sementara dua lainnya terluka Kapten kapal berhasil meloloskan diri ke daratan Namun tertembak beberapa peluru Sayangnya ketika seorang kapten Perancis bernama Beauregard Mendekati si kapten dengan sisa-sisa tenaganya yang masih ada Si kapten Makassar tersebut masih sempat mencabut krisnya Dan merobek perut kapten Perancis itu Melihat pertempuran tersebut Empat puluh orang Makassar yang tadinya duduk bersila Langsung mencabut kris mereka Dan menyerang pasukan gabungan Perancis Siam dengan membabi buta Mereka mendesak pasukan itu ke arah benteng Bangkok Sembari membakar perkampungan di sisi sungai Tidak sampai di situ Enam orang Makassar yang paling nekat Berhasil masuk ke dalam benteng Bangkok Dan membunuhi siapa saja yang ada di depan mereka Korban di pasukan Makassar hanya 13 orang Sedangkan di pihak Siam kehilangan 366 pasukan Belum termasuk korban sipil dan penduduk setempat Selanjutnya pertempuran antara segelintir pelaut Makassar dengan pasukan yang dipimpin oleh Forbin Berlangsung selama 3 minggu Sekitar 2.000 pasukan gabungan Perancis Siam Mengepung puluhan orang Makassar di sebuah hutan rawa-rawa Pertempuran itu melelahkan Dan pada minggu ketiga bukannya menyerah Orang-orang Makassar yang pemberani itu keluar menyerbu pasukan Forbin Dan tentu saja disambut dengan tembakan Semua orang Makassar tewas Dan Forbin hanya tercengang melihat keberanian dan keganasan pasukan kecil itu Setelah peristiwa itu Sekali lagi tokoh-tokoh Makassar diundang ke istana Namun mereka menolak merepaskan kris dari pinggang mereka Dayeng Mangale tetap menolak meminta maaf kepada Raja Dan menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak bersalah Raja Pranarai pun kehilangan kesabaran Pada malam hari tanggal 23 September 1686 Raja mengirimkan beberapa ribu pasukan untuk mengepung kampung Makassar di ibu kota Ayutaya Pasukan itu diperkuat dengan 2 kapal perang 22 kapal dayung Dan 60-an kapal kecil untuk menyeberangi sungai Serangan itu dihadapi dengan persiapan matang oleh orang-orang Makassar Mereka siap bertempur sampai mati Bahkan membunuh anak-anak dan istri mereka sendiri Agar terhindar dari perbudakan Serangan pertama terjadi dan mengalami kegagalan Sebagian besar penyerang tewas termasuk selusin pasukan Inggris Beserta kaptennya yang bernama Kuates Melihat kekalahan itu 3.000 pasukan utama yang dilengkapi dengan 800 prajurit bersenjata api Langsung menyerang perkampungan Makassar Dan mendapatkan perlawanan yang sangat sengit Pasukan Makassar bertempur habis-habisan Daeng Mangale terkena 5 tusukan tombak Namun tetap bertempur Hingga akhirnya dapat membunuh seorang Inggris Dan akhirnya tertembak mati Pertempuran tersebut berakhir pada jam 2 siang Dengan menyerahnya 22 orang prajurit Makassar terakhir yang masih hidup Kemudian Selama 2-3 hari Forbin dan pasukannya Memburu sisa-sisa orang-orang Makassar yang melarikan diri Seluruh orang Makassar yang memegang senjata Dipenggal di hadapan rakyat jelata Sementara wanita dan anak-anak dijual sebagai budak Meskipun Daeng Mangale Dan pengikutnya terbantai habis Namun cerita Tentang bertapa berani Dan heroiknya perlawanan mereka Membuat penduduk Ayutthaya terkagum-kagum Terlebih lagi Perlawanan tersebut dilakukan Oleh sekelompok yang terdiri dari 200-an orang asal Makassar Berhadapan dengan ribuan tentara siang Dibantu oleh 40 orang Perancis Beberapa orang Inggris Dan orang asing lainnya Selama pertempuran Tak kurang dari seribu orang siang Dan 17 orang asing tewas Begitulah Akhir kisah tentang ketangguhan Daeng Mangale Dan pengikutnya Dalam mempertahankan harga diri mereka Hingga titik darah penghabisan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!